Terima kasih Yang mempunyai anak satu yaitu Tuan Putri Nama Tuan Putri itu adalah Tuan Putri Kesumadewi Oleh karena di kayangan dia mempunyai adat istiadat Seandainya kalau anaknya itu sudah dewasa Tidak dibenar lagi hidup bersama orang tua Jadi pada waktu sampai waktunya Dia akan memindahkan anaknya ke Mahligai Di tengah Padang Pantaharani Supaya anaknya itu tidak bersama lagi dengan dia Maka dibawalah dipanggil oleh pahlawan Untuk mencari inang-inang pengasuhnya di Mahligai Di tengah Padang Pantaharani itu Maka diambillah oleh pelawannya Anak Raja, anak Menteri Anak Mambang, anak Peri Jadi Raja itu tidak pakai mohon lagi dengan orang tuanya Jadi salah satu orang tuanya yang nama Peri Sangat panas hati dan sangat marah Jadi mau tak mau kena Dia itu adalah orang bawahan Jadi terpaksa tinggal diam Maka tinggal diam Pindahlah Tuhan Putri itu Diasuklah oleh anak Raja, anak Mambang, anak Menteri itu Akhirnya anak itu sudah kesendirian Jadi gitulah dulu Raja, Menteri, Peri itu sangat marah Tapi yang paling marahnya itu adalah Peri Peri merasakan marah Apalah caranya aku ini membalas Keadaan Raja ini Aku ini tanpa diambil perhatian Sekarang lebih baiklah aku cari di bumi Aku akan turun di bumi Aku cari orang yang seakan-akan berasar dari dewa-dewa Jadi baiklah aku turun ke bumi Maka turunlah Peri ke bumi Selanjutnya di bumi ada seorang Raja Raja itu bernama Indra Kuchi Sudah berapa lama dia berkeluarga, beristri Tak mempunyai cendera mata Jadi pada satu malam Raja itu bermimpi Wahai Sang Raja Kalau kamu mau dapat anak Besok hari kamu bawa tentara-tentara kamu berburu Nanti sampai di dalam hutan Kamu bertemu sekuntum bunga Nanti kamu ambillah bunga itu Kamu bawa pulang Akhirnya kamu masukkanlah tempat tidur istrimu Nanti bunga itulah akan bakal menjadi anak Pada besok harinya itu Raja pun memanggil lah Tentara-tentaranya untuk membawa buru Jadi dia pun tanyalah sama Datuk Menteri Datuk Menteri tadi malam aku dapat mimpi Apakah kita laksana mimpi aku Ataupun tidak Laksanakanlah Tuhan ku Jadi Beburulah mereka beramai-ramai dalam hutan Tak lama kemudian Bebuburu Terlihatlah oleh seorang Raja itu Bunga itu tak ada yang Yang berserupa dengan bunga yang lain Cantik Wangi Maka inilah mungkin Bunga yang ku mimpi tadi malam Baiklah aku ambil Dia ambillah bunga itu Dibawa pulang Sampai di rumah Ditaruklah tempat tidur istrinya Sehingga Potong cerita Istrinya pun ngandung Dapatlah seorang putra Sehingga melahirlah Putra itu sangat tampan Diberilah nama Anaknya itu nama Indra Bumaya Jadi Bagi Lama-lama Anak itu pun Sudah dewasa Sudah dewasa Akhirnya Akhirnya Dia ambillah inak-inak pengasuh Untuk Untuk Menghibur Tuan Pemuda itu Anaknya itu Jadi ambil Akhirnya Pada satu malam Bermimpi Lagilah Anaknya itu Bahwa Berjumpalah dengan Tuan Putri yang sangat cantiknya Jadi Sampai dia terbangun Dari tidur Dia masih terbayang-bayang Wajah Tuan Putri itu Akhirnya pun Dia jatuh pingsan Jatuh pingsan Jadi Inang pengasuh Dari Pemuda itu Dari Indra Bumaya Pergilah memanggil orang tuanya Mengiraja Bahwa Anak tuanku Jatuh pingsan Tuan Raja pun Memerintahlah Pahlawannya Untuk mencari Tabib Ataupun dukun Ataupun nujum Siapa saja Yang bisa mengobat Anak saya Bawa kemari Datanglah Tabib Dengan nujum Nujum pun Nengoklah Katanya Dengan Ampun tuanku Anak tuanku Tidak ada sakit Apa-apa Cuma Dia cuma sakit Rindu Sakit merana Sakit rindu Sekarang ini Jadi Akhirnya Diobatlah Setelah diobat Jadi Dia pun tidak Banyak cerita Dia minta Mohonlah Sama Orang tuanya Aku akan pergi Akan meninggal Karena ayah anda Jadi Ayah anda pun Nggak ngasih kata Jadi Tabib bilang Dukun tadi bilang Tak apa-apa Tuanku Anak tuanku Walaupun meninggal Tuanku Tidakkan lama Tidakkan lama Dia pasti akan pulang Tuanku sabar aja Kalau anak anda Kalau tuanku Tidak kasih Anak tuanku Pergi Mungkin Anak da tuanku Mungkin Tak Panjang umur Jadi Akhirnya Dikasih Lanjutlah Perjalanan dia Anak muda itu pun Langsunglah Mengembara Tak dihiraukan lagi Ibu bapaknya Tak berapa Lama Dia Mengembara Bertemulah Dia dengan Peri tadi Dari kayangan Maka Peri itu Kamu Mau kemana Orang muda Pemuda itu pun Langsunglah Mengatakan Aku Mau mencari Tuan putri Yang berjumpa Dalam mimpiku Oh Kalau itu Inilah aku Ini yang masukkan Dalam mimpimu itu Sekarang Tuan putri ini Ini adalah Tuan putri Anak Raja Puspa Indera Di atas Kayangan Jadi Kamu Pergilah Atas kayangan Kamu ini Bisa Naik Di atas kayangan Jadi Kamu Dari sini Kamu Pergilah Haluan Matahari Terbenam Nanti Nanti Kamu bertemu Seorang raja Nanti Di raja itu Nanti Rajanya Raja Mahasih Mahasih Kesena cendera Kamu Tuntutlah ilmu Di situ Sudah kamu Tuntut ilmu itu Barulah kamu Melanjutkan Perjalanan Dan inilah Sebagai hikmat Dariku Aku kasih kamu Namanya Jembul hikmat Ini Ini Saya kasihkan Kamu Bawalah Jembul hikmat Ini Kapan-kapan Kamu Bertemu Dengan Kesulitan Atau Kesusahan Nanti Kamu Masukkan Dalam Jembul hikmat Ini Tak berapa Lama pun Orang Anak muda Itu pun Mohon diri Untuk Melanjutkan Perjalanan Terus Setelah Pemuda itu Berjalan Mau jalan 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 Maka Bertemulah Dengan Raja Indra Sakti Temu Dengan Raja Sakti Sampai Raja Sakti Itu Memerintah Di Puncak Gunung Berapi Jadi Dia Berapa Lama Raja Indra Sakti Itu Maka Dia Menceritakan Mau Ke Kayangan Diteruskan Kemudah Itu Terus Berjalan Sehingga Perjalan Temu Dengan Padang Yang Sangat Luas Dia Mengingatkan Bahwa Pesan Dari Raja Tadi Segala Burung Segala Kayu Kayu Bisa Berbicara Tapi Jangan Kau Hiraukan Jadi Dia Teruskan Berjalan Langsung Teruskan Berjalan Sehingga Terus Ke Raja Masri Kesena Cenderah Itu Raja Itu Raja Kapir Jadi Terus Lagi Dari Raja Kapir Terus Berjalan Terus Ke Raja Indra Sakti Raja Sakti Itu Memerintah Di Puncak Gunung Berapi Akhirnya Sudah Sampai Di Gunung Berapi Itu Pemuda Itu Di Sekarang Dulu Di Dioperasi Atau Dibuang Darah Kotor Kalau Mau Ke Atas Kayangan Dari Raja Indra Sakti Indra Sakti Perintahkan Pergi Ke Tasik Denang Lera Disitu Ada Orang Yang Paling Sakti Yaitu Lang Lang Buana Kamu Harus Bertemu Dengan Lang Lang Buana Itu Kata Raja Indra Sakti Kalau Kamu Mau Pergi Ke Atas Kayangan Pemuda Itu Terus Pergi Ke Tasik Denang Lera Beberapa Beberapa Hari Dia Menunggu Lang Buana Itu Datang Badannya Ambil Kurus Kering Sampai Masanya Datanglah Lang Lang Buana Kalau Dari Bahasa Lang Lang Buana Itu Mengatakan Manusia Itu Adalah Jugi Dia Pun Berkata Hai Jugi Kenapa Kau Kotorkan Ini Sebagai Tempat Kesenanganku Ini Apakah Kamu Sudah Diperintah Lang Buana Ampun Tuhan Ku Aku Sudah Diperintahkan Oleh Lang Buana Oke Kalau Sudah Diperintah Lang Buana Bangun Lang Kau Apakah Maksud Kamu Sehingga Sampai Begini Ampun Tuhan Aku Mau Ke Atas Kayangan Kalau Kau Mau Ke Atas Kayangan Kau Kembalilah Terima Tempat Tengah Padang Padang Tuh Tadi Itu Ada Saudara Kamu Yang Kamu Anggap Jadi Saudara Jadi Adik Kamu Kalau Kamu Mau Atas Ke Indra Sana Kayangan Sana Kamu Harus Dengan Adik Kamu Sendiri Tidak Tembus Jadi pemuda itu pun pergi lagi ke padang entah berantah Akhirnya temu dengan adiknya Adiknya pun nanya kenapa pulang lagi ke kandah Karena aku perintah oleh orang yang sakti namanya Langbuana Suruh menemukan adinda supaya kita berdua akan pergi ke atas kayangan Jadi bagaimana caranya kita mau naik? Kandah kata ini ada dari Langbuana tadi namanya Badi Zahrah Inilah tempat kita bisa naik ke atas kayangan Jadi kata tak berapa banyak berbicara oke lah Kandah kita pergi kayangan Maka Badi Zahrah itu lempar lah Terbentang lah segaya seperti tangga untuk mengejak kaki ke atas ke kayangan Pemuda itu pun tersampailah di kayangan Bertemulah dengan inang pengasuh Yang ketujuh dari Tuan Puteri Kesumadewi itu Bermohon-mohon lah Dua pemuda itu minta Dijumpakanlah dengan Tuan Puteri itu Beribu-ribu kali Tuan Puteri Seludamayang itu mohon maaf Saya tidak sanggup karena hukuman di atas kayangan tidak lain Tidak bukan Melainkan hukum pancung ataupun hukum bunuh Jadi akhir-akhirnya Ngomong-pungnya ngomong Bicara sama-bicara Antara pemuda dengan Seludamayang Akhirnya Seludamayang katakan Kalau nak bertemu dengan Tuan Puteri itu Selain daripada anak kecil dengan kakek ataupun nenek Baru boleh jumpa Kalau orang biasa ini tidak siapapun yang bisa jumpa Apalagi orang di bumi Jadi oleh karena pemuda itu sudah banyak ilmu Sudah banyak apa yang dituntut Dia rupanya dia itu adalah ilmu Jadi anak kecil dan kakek-kakek Jadi orang muda itu pun Pergilah Menjadikan orang kakek-kakek dan anak kecil Akhirnya barulah bolehlah masuk Di dalam istana Tuan Puteri Ke Sumadewi itu di tengah Padang Pantaharani itu Akhirnya tak berapa lama Pemuda itu pun Sudah jadi orang dewasa Orang yang tampan Jadi Tuan Puteri pun langsung jatuh cinta Akhirnya dilihatlah oleh Raja Indra Sakti Raja Indra Sakti ini Kalau dibiarkan pemuda ini dengan Tuan Puteri Akhirnya di atas kayangan ini mungkin akan hancur Karena pemuda ini ilmunya tak ada tandingan lagi Akhirnya dia panggilah Orang yang paling sakti tadi Lang-lang buana Maka datanglah Lang-lang buana Dia menceritakan Lang-lang buana Coba kamu tengokkan bahwa itu di atas Kayangan di tengah Padang Pantaharani di Maliga itu Sudah diduduk oleh seorang pemuda Kalau kita biarkan ini Akhirnya Kayangan Kayangan ini akan hancur Baiklah Kata Lang-lang buana Aku akan menyembarkan Kuserahkan kepada jin pemelogam Walaupun ibu dan bapaknya akan mengambil Tidak Jangan dikasihkan Akhirnya disambarlah Diserahlah pada jin pemelogam Rupanya seorang pemuda itu Ada kesaktian mempunyai anak panah Dimana pun mau dia pergi Dia pasti dapat mengikutkan Anak panahnya itu terbang Jadi dia pun Pasanglah panah dia Dia pun langsung Pasang tanah Anak panah Dia pun terbang Jatuhlah pada Di Di istana Jin pemelogam Langsunglah bertempur Berperang-perang Akhirnya Indra Sakti Raja Indra Sakti pun nengok Kalau aku biarkan ini Makin Mati jin ini oleh pemuda Akhirnya aku Kudamaikan Peperangan ini Akhirnya Raja Indra Sakti pun Manggillah Orang tua Dari Tuan Putri itu Dan Dikawinkan Pemuda itu Dengan Tuan Putri Kesumadewi Akhirnya Raja Pemuda Setelah dikawinkan Ia ingin Menobatkan Supaya Supaya pemuda itu Memerintah di kayangan Dia mohon Ampun Beribu Ampun Bahwa dia masih ada Orang tua Di bumi Dia pergi Dia mau pulang ke bumi Mau Bertemu dengan Orang tua Hanya Ayah Indahnya pun Mengizin Turunlah Mereka Dengan istri Dengan Ngeturun ke bumi Sehingga Sampailah di bumi Barulah Nah itulah Cerita ringkasnya Dari Akisah Langlang Buana Sekian Terima kasih Kalau terhilang Tersalah Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih